Pemirsa diduga ada motif perselingkuhan di Desa Karanganyar, Kecamatan Kalianat, Kabupaten Sumenap, nyaris dihakimi masa. Saat ini aparat polisian datang ke lokasi untuk mengamankan tempat kejadian agar tidak terjadi kejadian susulan yang mengakibatkan kerusuhan karena motif dendam antara korban dan pelaku. Kondisi Desa Karanganyar, Kecamatan Kalianat, Kabupaten Sumenap saat ini dilakukan pengamanan oleh aparat kepolisian setempat lengkap dengan senjata gas air mata. Upaya pengamanan tersebut agar tidak terjadi masa susulan yang mengakibatkan kerusuhan akibat diduga adanya motif perselingkuhan. Saat ini kondisi lokasi kejadian masih kondusif, bahkan sebelum kejadian sempat ada perlakuan penganiayaan oleh pelaku. Pelaku dugaan perselingkuhan tersebut sudah diamankan ke Polresumenap untuk dimintai keterangan lebih lanjut. AKP Iwan Setio, Kabupaten Sekaliangat mengaku bahwa pihak kepolisian setempat sudah melakukan upaya untuk mengatasi kejadian tersebut. Bahkan pelaku sudah diamankan untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Beruntung saat kejadian ada beberapa pihak kepolisian yang melakukan peleraian penganiayaan oleh sebagian masa di desa tersebut. Sebenarnya opaya yang terlakukan, kita bisa dilakukan upaya-upaya preventif. Jadi supaya saya ketanian yang menemukan penggunakan aspek-aspek-aspek ini. Beruntung saat ini bisa dilakukan ini, sudah di lasik tersebut. Setelah kita mengambil langkah, kita amankan untuk berlatih. Jadi setelah kita amankan, kita bawa ke Polres untuk proses berlanjut. Sampai saat ini pihak parat kepolisan Sumeneb masih melakukan pengamanan di desa tersebut agar keluarga korban dan pelaku tidak melakukan tindak kekerasan dengan membawa masa yang lebih banyak lantaran motif dendam antara pelaku dan korban